Match kedua RRG Melawan Onyx Satu sama let's go Let's go Flicker Flicker Lagi dan lagi Kalau kita mungkin fokus sama kedua Midlander kita Antara Clay dan juga Sans Akan membawakan dua emblem yang berbeda yaitu adalah Weapon Master dan juga Bargain Hunter Impure Rage bakal jadi pilihan utamanya Tapi kalau kita lihat dari Versick dia akan bermain dengan Durability karena walaupun Dia membawakan Assassin Emblem tapi dia Memilih Kara Bravesmite dan sekarang Versick sudah berada di level yang keempat Artinya dia sudah punya Decimate Decimate Ulti colok-colok Clay, Naomi tetap stay di area tersebut Tapi Kyrie Masih free untuk farming Okay, Gord mungkin bisa jadi trending topik Dan bahkan talking point kita Cimomo Karena mungkin di rank sekalipun Udah mulai banyak bermunculan Alasannya apa? Jelas Karena dia clear wave-nya cepet banget Gak nyampe 3 detik Dengan 2 skill saja Dia bisa membersihkan wave minion-nya Iya, dan Boot Ini bakal jadi Pemain yang mungkin harus mempertahankan Viraga Armor-nya ya Satu recall dilakukan Mas, kesannya itu penting banget juga Untuk dari Boot sendiri Kisir Kara Backline Tapi Naomi Let's go Turtle pertama untuk RRQ Gak mau ambil resiko apalagi setelah Melihat Boots Harus recall terlebih dahulu Tapi kalau kita melihat dari top lane Gold laner Keduanya masih sama-sama baku hantam Dan bahkan memberikan pokok damage Secara tidak langsung Namun kalau kita lihat dari setup Ke arah ikannya Walaupun dia masih mendapatkan Level yang ketiga Dan belum ada The Way of Dragon Dia masih mau memaksa dong Untuk membukakan satu map Dalam lose condition Ya, dan bahkan kali ini Dari Boot Yang bertugas sebenarnya Untuk melawan clear cepat Memang sebenarnya akan sedikit Sekarang rotasi Dibandingkan dengan Banana Dan rotasi mid-nya Menuju ke area atas Sekali ini Yang mungkin belum kita lihat Dari kedua belah tim Apalagi Sans yang tadi Mungkin sudah di copy juga ya Dengan AMI yang dimiliki Sama seorang Clay Ini udah mulai respect Dengan mungkin beberapa hal Atau decision making Yang mungkin tidak di expect Teng Desimet Teng Waduh Belkir Bermain lebih galak Mereka akan mendapatkan Turtle yang keduanya Semenjak kita melihat Persik dengan Retribution yang on point Tadi Dan Kyrie yang tidak Mendapatkan space Sama sekali Di lini depan Karena tertutup semuanya Karena rotasi dari Banana Karena juga badan tebal Dari Naomi Sementara itu sekarang Keyboy Masih stay di area atas Masih stay Tuman manipulah Karena cewek Dimana ceweknya Udah hilang Satu kali nih ya Tapi terlihat Ada tiga rotasi Yang dilakukan oleh Tiga player bersamaan Oh sakit ya Lima orang lo iku Wah Celat banget Air Riki Wah Kalau ada yang sadar Tadi Boots Bener-bener Ninggalin Satu wave Tiga minion Dia tinggalkan Hanya untuk Mendapatkan Satu tartal Objektif Dan Banana Kalau misalkan Dia mau Engage Terus-terusan Bootsnya Ini akan menjadi Salah satu malapetaka Karena apa Karena memaksakan Secara terang-terangan Kayak gini posisinya Akan membuat Boots Jauh Lebih di backup Ketimbang Nantinya Untuk satu lawan satu Di bawah Oke Dan Keyboy Ini penting banget Karena menurut aku Cewek Semenjak game pertama Itu udah gak bisa Ditinggal sendirian Karena pergerakan dari Bukan ceweknya Yang gak bisa survive ya Tapi RRQnya Yang mainnya Memang dia tau Mereka harus Wah Star Rote Hilang Let's go Satu-satu kah guys Satu-satulah harusnya Suara terdengar kembali ya Apa ini suaranya Oh jadi Sonic Oke Apa lagi sih Jersinya balikin dong yang kemarin Iya Enggak tapi tetap Tulisan jerseynya tetap Pulung nanti Onyx Oke Dan Rote Kali ini tempoh permainan Masih dibawakan cukup pelan Dari sisi Onyx sih sebenarnya Karena RRQ yang mungkin Mereka kelihatan lebih agresif Plus Persik juga Ngebawa Martis Yang punya antisisi Tentunya dengan Mortal Coil Yang ini bakal ngebuat Dia akan lebih Fede Untuk memberikan damage Dan bahkan Ngekontes Sekarang objektifnya Bahkan udah mulai Di zoning out nih Sama Naomi dan juga Clay Apalagi buat sekarang Ada The Way of Dragon Jalan miss Jalan miss Clay Mas-mas tukang semprot Biasa Oke Itu dia Sementara sekarang Cewek masih mau Gaspak demi Agar berapi Bolanya Sementara sekarang Turtle Udah ditarik Karya berbeda Sans harus mengambil Posisi paling belakang Tapi But Hadir pula Fire missile Dikluar Oke Gaspasih sih Ombak Pat lawan pat Pat lawan pat Pat apa itu Wah Skylar Dapat Menjadi Satu poin kilas Insanity Versi Kadir bagai belakang Meledak Kena dua orang Dan mereka semua Setelah mendapatkan Satu orang Cukup Bundur kembali Masalahnya Dari banyaknya target Si Momo Yang kena Skylar Lai Kena Skylar Tidak kelihatan Apa-apa Loh Dan tentunya Oni Mereka juga sebenarnya Mainnya lumayan hati-hati Sih Slow tempo Masih dibawakan Dan maka mereka Setelah ngedapetin Skylar Mereka gak mau terlalu Ngincer ke Next target Bahayanya mulai sekarang RRQ harus bener-bener Punya cover Menuju ke arah Skylar Agar tidak terkena The way of dragon Apalagi ketika Ada flicker Di sana Target Dari Keyboynya Langsung Matanya cuma Ke Skylar Wah Skylar Skylar Wah Naomi Eh Kau Naomi Banana Banana Oh kok gatel banget Wah Banana Mainlan jauh Pusing Guys Masih fokus Dengan split push Objektifnya Masih bisa dipegang Sama RRQ Sementara Onik Mereka memang Gak sedikit kesulitan nih Untuk Tidaknya numbangin Turut di area bawah Dan juga area atas Tinggal gimana Ketika Lord muncul 2 banding 1 tartalnya Dan bahkan RRQ Unggul dari segeri Gold Dan network Level mungkin bisa dikejar Tapi buat sekarang Versik Setidaknya Dia level 12 Jadi retribusinya Bakal lebih on point Dibandingkan Kairi Set Teng Teng Sumpah 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 Perry Wow 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 Banana Let's go Teng 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 Iya Ini bener-bener Threat Yang manis banget Dari RRQ Dan bahkan Jadi Free Lord Dengan Lord Kali ini Skylar Sekarang sudah punya Wind of Nature Seharusnya Akan ada Counter Re-Engage Yang akan dilakukan Sama teman-teman Dari RRQ dengan memanfaatkan satu Lord ini tapi ingat masih ada Gord Gord sangat kuat dengan True Damage Magic DPS-nya juga dan memastikan Mystic Gas menuju ke arah Lord adalah jawaban dari Onyx seharusnya ketika kita berbicara Lord yang didapatkan barusan dari RRQ oke itu dia 3 player, 4 player mulai berkumpul sementara untuk Naomi yang tadi mencoba tidak mendapatkan lagi Karachou tapi Chou masih punya Sunpong wah ini apakah targetnya harus diubah tidak harus Skylar yang di-engage apakah harus Clay-nya dulu atau jangan-jangan Banana-nya dulu Banana dari tadi sih hadir di momentum yang tepat banget memberikan Jep di lini belakang apalagi ter-Jep-Jep-Jep Jep pergi dia pun cuma punya Purify jadi kalau misalkan langsung di-flick sama Banana pasti bakal kena kayaknya memang harus ada Stunz juga sih yang nempel ke arah cewek karena kalau ngomongin salah Booth Booth cuma bisa untuk nge-dealing damage aja dengan Fire Missile dia nggak punya sisi yang cukup untuk nahan sesidang yang ketika Banana menjar ke arah ceweknya dan ini lihat kalau Sans kan masih punya Mystic Project deal cepet banget loh cepet banget dari Sansnya untuk menumbangkan Lord bersama dengan cewek juga di belakang Booth tapi yang paling terkenal sekarang adalah bagaimana cara dia untuk nge-bait pemain RRQ dengan ultimate-nya karena dari tadi Booth ada di lini depan hanya saja berbeda dengan game yang pertama sekarang dia agak sedikit kesulitan weh untuk melakukan deal damage-nya Sans mencoba untuk mengusir ya ada sebuah stand-up tadi yang akan dibangun tapi ternyata Consil bersamaan mencoba untuk bisa mendapatkan lagi tapi mereka masih gagal dapet Inar repot musuh Banana ya guys landing-nya kuat banget sumpah atas bawah dapet semua mencoba untuk memotong dari sisi area blind spot itu jadi impactful banget untuk RRQ sendiri di game kedua bentar fokusku malah ke Onyx dari terutama Kyrie ya dia kalah level sama Versic tapi buffnya dikasih kesan setujuannya berarti Onyx mau membawa game ini menuju ke arah lead game oke karena tujuannya adalah untuk memperkaya goblainer dan juga midlanernya damage dealer utamanya karena Kyrie nanti bakal cuma jadi badan Versic sekarang unggul dari segi level mungkin Lord yang kedua masih aman buat RRQ tapi mereka harus secepat mungkin melakukan eksekusi daripada dibawa ke late game karena high ground power dari Gord ini bakal bener-bener menjengkelkan banget makin lama slow efeknya makin mengganggu dan jangan lupakan glowing one permainan front to back bisa mereka lakukan nah tinggal gimana caranya RRQ eksekusi di game yang kedua secepat mungkin sebelum menit yang ke-8 belan makan gak? kehilangan vira agar mau rengah sangat cepat tapi untungnya masih ada imun dibanting dong ya susah keepers nemenin cewek colek-colek dulu gak sih wih 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 sama-sama flickering guna untuk bisa mengganggu memberikan damage-nya lord-nya mereka membuat sebuah parimeter tidak ada yang boleh mendekat dari pemain onik itu sendiri coba lihat naomi di depan berbeda membalik naomi 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 wih wih dapet 2 wah versik versik terima kasih versik tiba-tiba skylar juga hilang be iya pas banget last insanity nya menyambut skylar dengan flicker yang bangsa tidak gunakan dan sekarang terbuka bestaret terbuka lord wah bestaretnya dapet lord dapet tiba-tiba didapatkan sama onik gara-gara satu momentum naominya tertangkap kok bisa guys kok bisa guys iya 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 padahal padahal ceweknya udah ready wind of nature sebenarnya mereka maju terus gak akan jadi salah tapi mereka bener-bener menghargai bagaimana backup yang cepat dan ini adalah sebuah what yang dari tadi mungkin RRQ mainkan tapi ternyata terbuka terbuka kena setunteng kena mistik projectile juga gitu loh beberapa play oh iya skylar kena sars gila sars eh versik eh versik kena ton kena ton waduh Wah gundul langsung guys Kena takeover Wah Skylar Wah Wah Nice try Nice try RRQ Gila Tuh Kok bisa guys Slice gula